Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI yang memberikan perpanjangan waktu pendaftaran Cawali dan Cawawali bagi tujuh daerah di Indonesia yang masih terdapat satu pasangan calon atas rekomendasi bawaslu dinilai pengamat hukum Universitas Erlangga akan mendiskriminasikan jalur perseorangan jika masa perpanjangan hanya diperuntukkan untuk partai politik Di sisi yang lain tidak akan ada pasangan calon yang mendaftar jika hanya untuk partai politik Dosen Fakultas Hukum Universitas Erlangga ini juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi Undang-Undang Pilkada No. 8 tahun 2015 yang tidak mengakomodir calon tunggal karena jika dilihat dari kacamata hukum penyelesaian sengketa jika seorang tersangka tidak hadir di persidangan, pengadilan tetap akan memutuskan artinya pilwali tidak ditunda meskipun terdapat calon tunggal Dirinya juga menolak adanya peraturan pengganti undang-undang karena tidak akan menyelesaikan polemik pilkada adanya polemik calon tunggal di pilkada serentak ini dinilai merupakan kegagalan produk hukum yang dihasilkan oleh anggota legislatif dengan peraturan perundang-undangnya dua jumlah minimal kan begitu ya cuma menjadi persoalan kan kemarin itu dipisahkan antara pendaftaran perorangan dan pendaftaran yang didukung oleh partai politik nah mesinnya pendaftaran periode ini itu baik perorangan maupun partai politik kalau itu hanya calon yang didukung oleh partai politik kemudian calon perorangan tidak pulih maka ini KPU telah melakukan suatu diskriminasi ini diskriminasi karena hak perorangan ini ditiadakan kegagalan politik kita lah, kegagalan teman-teman partai politik yang ada di lembaga DPR sana dalam rangka memperodah hukum pada saat memperodah hukum tidak berpikir jalan keluar kalau ada kebuntuan hukum nah ini mesti kan harus ada jadi memang aturan, tapi kalau aturan itu memang tidak bisa diterang, butuh itu bagaimana? ini mesti harus dipikirkan diketahui sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada jika tidak terdapat dua pasangan calon, pilkada akan ditunda di sisi yang lain, undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu ada kewenangan bawaslu untuk merekomendasikan ke KPU untuk memastikan proses pelaksanaan pilkada berjalan sesuai ketentuan atau minimal terdapat dua pasangan calon terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih